Bupati Kerinci Adi Rozal merismikan penempatan gedung baru milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Kerinci Nailil Husna beserta Direktur Utama Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Andi Tri Putra dan Jajaran Direksi. Menanda Tagani Prasasti Peresmian Gedung Baru Perumda Tirta Sakti Kerinci. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan dengan dibukanya Gedung Baru Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Perusahaan Perumda Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci harus ini dimanfaatkan atau dibuat. Kabupaten ini dibangun oleh hasil dari Perusahaan Tersebili dan dibangun cukup manjah, cukup baik, tempatnya juga dekat dengan Ketua Bupati, sehingga ini adalah tempat karyawan. Direktur utama sampai semangat itu bisa bekerja di tempat ini untuk melayani air minum masyarakat Kabupaten Kerinci. Direktur Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Andi Tri Purtra mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Ketujuh dan harapan oleh Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, sehingga kantor ini bisa dibangun dengan sangat-sangat baik dan bisa bermanfaat untuk kemajuan dan kinerja, meningkatkan kinerja dari perusahaan kita ini. Dan juga mungkin dengan kenyamanan kantor ini mudah-mudahan, dengan nyaman kantor ini mudah-mudahan kami dapat melayani masyarakat semaksimal mungkin. Peresmian penggunaan gedung baru Perumda Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang terletak di area perkantoran Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kejamatan Siula Kabupaten Kerinci, dilaksanakan pada Jumat siang kemarin, yang dimulai dengan doa bersama dilanjutkan dengan penanda tangan prasasti peresmian oleh Bupati Kerinci. Ilwan Teferi Jambi melaporkan.